Pemirsa update berikutnya, pasca dihentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Akses Firly Bahuri di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah diputus. Namun Firly masih diizinkan datang jika dirinya ingin berkantor. Pemirsa hal tersebut dikatakan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam keterangan persnya pada Sabtu dini hari tadi. Namun Tanak menjelaskan, pihaknya tidak bisa melarang jika Firly masih ingin datang ke KPK. Namun dipastikan, Firly tidak dilibatkan dalam penanganan kasus hingga pengambilan keputusan di KPK. Kewenangan Firly otomatis telah berakhir usai Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Karena beliau sudah secara hukum, beliau tidak punya kewenangan lagi. Tentunya secara hukum karena beliau sudah diputus, ada keputusan Presiden memperhentikan sementara. Berarti segala kewenangan-kewenangan yang ada beliau sebagai pimpinan itu berakhir sementara. Ini sementara dalam proses pemeriksaan di Presiden Penyidikan sampai dengan ada keputusan yang mempunyai kekotaan hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!